Shalom Bapak Ibu, Yesaya pasal 11 ayat 15-16 berkata Tuhan akan mengeringkan teluk Mesir dengan napasnya yang menghanguskan Ia mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat dan membukul pecah jadi tujuh batang air sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut ada jalan raya bagi sisa umatnya yang tertinggal di Asyur seperti yang telah ada untuk Israel dahulu waktu mereka keluar dari tanah Mesir Bapak Ibu, setiap kita bisa saja mengalami kondisi terkurung antara padang gurun dan lautan masalah apa yang mesti kita lakukan di saat seperti ini yang pertama, kalau Tuhan izinkan kita terkurung berarti kita dipersiapkan untuk mengalami kemuliaan Tuhan secara pribadi yang berikutnya, adanya padang gurun dan lautan masalah mengingatkan kita bertempat terbatasnya kita sebagai manusia kita membutuhkan Tuhan untuk melepaskan kita dan yang terakhir, Tuhan akan memakai cara yang unik dan luar biasa untuk memberikan kelepasan asal kita percaya dan berharap kepadanya Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini Amin